PDDI Bali bekerjasama dengan TBM atau Tim Bantuan Medis Fakultas Kedokteran Universitas Udayana menggelar aksi sosial donor darah demi membantu kebutuhan stok darah di rumah sakit serta kegiatan yang bekerjasama dengan Rhea dengan meluncurkan produk TONE untuk meningkatkan imunitas masyarakat, khususnya di Bali. Ketut Pringgantara, selaku Ketua PDDI Bali menyampaikan, tujuan kerjasama ini adalah bentuk apresiasi program PDDI Bali, yaitu PDDI Goes to Campus, PDDI Goes to Millennial. PDDI Bali juga memberikan bantuan sebanyak 200 gudi baik beras kepada mahasiswa FK Udayana. Ketut Pringgantara menyampaikan untuk sumber dananya sendiri, bersumber dari komunitas kasih sayang yang merupakan rekan dari PDDI yang berasal dari Singapura, Jakarta, Australia, dan Amerika yang peduli terhadap kesehatan masyarakat Bali. Selain menggelar acara donor darah, PDDI Bali juga bekerjasama dengan Rhea, di mana menyerahkan sebanyak 1.600 donasi botol Rhea Halcon dan masker medis kepada Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Bali, melalui PDDI Bali dan komunitas kasih sayang yang bertujuan untuk membantu para nakes dalam melaksanakan tugasnya di rumah sakit. Sama Bapak Dekan, Profesor Ketut Suyase, yang tujuan besar utamanya adalah untuk menginformasikan kepada para akademisi dari berbagai fakultas, dari berbagai disiplin keilmuan, dari berbagai saintis pengetahuan, dan termasuk dari beberapa parmasi, untuk belajar melatih pada keterampilan, menguasai salah satu produknya, sehingga ekonomi kreatif kita kembali. Direktur Rhea Dr. Heig Babikian mengatakan, suplemen Rheaton ini aman digunakan karena sudah diregister oleh BPOM, di mana BPOM sendiri bertugas untuk memastikan keamanan sebuah produk. Bali sendiri dipilih karena merupakan sumber utama destinasi pariwisata di Indonesia. Rhea sudah banyak berkontribusi dengan banyak rumah sakit dan petugas kesehatan di Indonesia, dan pihaknya ingin memastikan masyarakat Bali memperoleh banyak benefit dari masuknya Rhea. Bali sendiri merupakan tempat kedua dari pendistribusian produk Rheaton, dan dari distribusi pembeli sudah ke seluruh Indonesia. Produk suplemen Rheaton tidak disarankan untuk anak-anak dan ibu hamil. Dekan FK UNUD menyambut baik kegiatan yang dilakukan PDDI, mendonasikan suplemen kepada masyarakat. Ketut siasai mengatakan, suplemen apapun tetap harus melewati kajian-kajian akademis, karena bukan hanya keuntungan saja yang dinilai namun safety, sebagai sebuah jaminan yang diberi kepada masyarakat. Dirinya menegaskan bukan suplemen saja, teh, makanan, ikan masih bisa menimbulkan reaksi alergi. Ia menegaskan tetap harus menjaga manfaat dan keamanan bagi masyarakat. Teman-teman dari PDDI kali ini mendatangkan pembicaraan dari luar negeri untuk memberikan penjelasan dan pencerahan tentang suplemen yang mereka donasikan untuk masyarakat kita. Tentu kita harus juga menjaga, jadi tidak hanya sekedar menerima donasi, tapi kita harus menjaga bahwa donasi yang diberikan itu juga, satu bermanfaat, dua aman buat masyarakat. Itu yang paling penting. Ketua PDDI sangat berterima kasih kepada tim Rhea karena sudah banyak mendonasikan produknya di mana mencapai jumlah 1.600 botol suplemen jika dianggakan mencapai nilai 440 juta rupiah. Ini membuktikan kecintaan Rhea kepada masyarakat Bali. Maderi Spa, Bali TV